selamat menikmati semoga pada kesempatan kali ini sedulur Afakuta selalu dalam lindungan Allah Ta'ala selalu diberi kesehatan diberi keselamatan, kewarasan dijauhkan dari marah bahaya dan bilahi dan tidak lupa pula selalu didekatkan dengan pintu rezeki yang berlimpah yang barokah dari berbagai macam arah, amin amin Ya Rabbal Alamin sedulur Afakuta Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkadoanipun panjenengan semua Abah masih diberi kesehatan, keselamatan, kewarasan sehingga pada kesempatan siang kali ini Abah berada di sebuah lokasi yaitu lokasi di Kali Kutukan Kali, itu bahasa Jawa bahasa Indonesia itu sungai ya, aliran air sungai yang sangat beras dan mungkin terdengar ya di suara kamera itu ada suara gemuruh aliran air yang ada di sini itu di sebelah sana itu Abah datang ke sini tidak lupa yaitu untuk mencoba mencari lagi keberadaan dari Mas Gase ya, Mas Ganang Setioko karena sampai saat ini beliau belum bisa ditemukan dan belum ditemukan bahkan dari sekian banyak teman-teman yang sayang dengan beliau orang-orang yang cinta dengan beliau dan peduli dengan beliau mencari sampai saat ini belum bisa menemukan jadi Abah minta doanya untuk sedulur semuanya semoga Abah diberi kemudahan dan kelancaran dalam misi kali ini supaya saya bisa menemukan keberadaan dari Mas Ganang tersebut karena luput-luputnya ya amit-amitnya seandainya terjadi sesuatu seperti yang terjadi sama rekan-rekan kita semua yang berusaha untuk menyelamatkan beliau malah dapat permasalahan ya ya namanya saja kita melawan dengan makhluk yang kasat mata itu makhluk jin jadi apapun resiko itu pasti ada dan resikonya itu pasti luar biasa berbeda dengan kita bermusuhan dengan orang langsung kalau kita bermusuhan dengan alam gaib makhluk-makhluk gaib itu kita gak tahu apa yang akan terjadi nantinya makanya Abah minta doanya untuk sedulur semuanya semoga pada kesempatan kali ini Abah diberi kelancaran kemudahan tidak ada suatu halangan apapun nantinya Abah bisa mendapatkan sesuai dengan harapan Abah mendapatkan pertanda-tanda dimana keberadaan Mas Ganang juga kalau bisa Abah menemukan dan bisa membawanya pulang untuk berkumpul lagi dengan keluarganya Mas Ganang ataupun dengan kita semuanya jadi hanya doa dan dukungan dari teman-teman dari sedulur Abah Kuta dimanapun berada semoga pada kesempatan kali ini siang hari ini Abah diberi kelancaran ya sedulur dan untuk sedulur Abah Kuta yang baru mampir ke channel Jimat Abah Kuta Abah ucapkan terima kasih Assalamualaikum salam kenal dari Abah jangan lupa untuk selalu ya yang baru mampir klik tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel Jimat Abah Kuta dan untuk sedulur yang baru mampir di channel Jimat Abah Kuta Abah ucapkan terima kasih salam kenal salam bahagia semoga sedulur selalu senantiasa dalam lindungan Allah Tanggallah Abah cuma bisa berdoa meminta kepada Allah Tanggallah semoga amal baiknya panjenengan dengan mampir di channelnya Abah semoga menjadi sebuah ladang amal jariah dan bagi sedulur semua yang nonton iklan di videonya Abah semoga dengan nonton iklannya panjenengan semua dan terlalu akan juga ngamal jariah panjenengan buat Abah Kuta sehingga nanti Allah SWT membalas kebaikannya panjenengan berupa kenikmatan kebahagiaan dohir maupun latin kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat dan semoga semua urusan-urusan duniawi panjenengan diberi kelancaran dan kemudahan amin amin ya Rabbul Alamin kita berdoa dulu bersama-sama ya sebelum melaksanakan penerusuran di lokasi ini oke kita langsung mencoba menerusri lokasi sungai Kutukan ini kenapa dinamakan sungai Kutukan karena disini terdapat banyak-banyak Kutukan dan salah satunya itu Mas Ganang itu Abah mendapat petunjuk kalau Mas Ganang itu ditahan di sungai Kutukan ini jadi kita Abah minta doanya oke kamera Abah matikan dulu nanti begitu Abah udah di dekat lokasi Abah nyalakan kamera lagi ya oke setelur Abah Kuta ini Abah nyalakan kamera lagi Abah udah berada di persis sekali di depan Kali Kutukan ya ini kalinya sangat luas sekali dan aliran airnya pun lumayan deras ini ini untung aja sekarang lagi agak musim gak hujan ya hujannya agak musim kemarau tapi kadang masih hujan jadi airnya gak terlalu deras banget ini adalah suasana keadaan Kali Kutukan ini Abah mencoba mendeteksi keberadaan sosok-sosok astal yang ada disini sedulur bantu doanya Abah Bismillah ini lokasinya sedulur dan disana itu ada sebuah gunung ya gunungnya besar banget Abah kurang tahu itu namanya gunung apa Abah juga kurang paham Abah coba fokuskan ke Kali Kutukan ini Abah akan coba taruh kamera dulu Abah akan mencoba disini ya nanti akan melihat keadaan-keadaan makhluk gaib yang ada disini setahun kita taruh kamera dulu Abah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini Abah merasakan ada tarikan energi yang sangat kuat sekali ya sedulur Abah akan mencoba mendekati lagi ke daerah Kali Kutukan ini biar lebih dapat energinya sedulur minta doanya selalu untuk sedulur Abah kuda ya abah akan mencoba untuk lebih dekat lagi dengan ini ya aliran air sungai ini taruh kamera sedulur ini Abah sudah taruh kamera di depan aliran air ini ya akan mencoba mendetekati lagi keberadaan energi yang lebih kuat sekali tetap lokasi bukan disini cuma Abah merasakan energi yang sangat luar biasa powernya sangat-sangat besar sekali Abah merasakan dari sekitar salah maaf ya sedulur maaf ya sedulur tadi kamera Abah sempat mati karena gentrukan energi yang sangat panas dan luar biasa panasnya jadi ini kamera kita stand dulu disini Abah akan mencoba untuk menembus benteng gaib yang ada di kali kutukan ini Abah minta doanya ya sedulur semoga tidak terjadi apa-apa dengan Abah karena ini Abah sendirian tanpa kita sadari itu di depan sudah melayang-melayang pada terbang masalahnya itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Alhamdulillah berkata doa ada panjang semua tadi Abah sempat masuk ke perbatasan alam gaib yang ada disini Abah tembus ke dalam dan disitu Abah melihat keberadaan Mas Ganang dan Abah mencoba untuk menyelamatkan beliau tapi Abah masih mental-mental banyak banget yang menjaga atau menahan beliau Abah tadi sempat tarik-tarikkan Abah cuma sempat ini kena ya baju terakhir yang dikenakan beliau Astagfirullahaladzim ini baju terakhir yang dikenakan beliau warna putih ini kan ya ini Alhamdulillah Abah sempat bertemu dengan beliau minta doanya aja untuk beliau supaya selalu diberi kekuatan ya keselamatan nanti siapa tahu dengan Abah bersama teman-teman lagi akan rekan-rekan yang lain bisa menyelamatkan beliau yang jelas untuk saat ini keadaan beliau ya lumayan mengenaskan lumayan priatin makanya tadi Abah sempat lumayan kewalahan pokoknya luar biasa banyak banget yang berjaga di alam sana dan kondisi mas ganang yang Allah Abah gak bisa menceritakan ini mungkin kalau Abah yang berada di sana aduh gak tahu Abah kuat atau tidak Astagfirullahaladzim ini Allah ya segelur ini apa aja udah nak sekali rasanya pengen mutah sekali Astagfirullahaladzim intinya minta doanya untuk satu semuanya semoga mas ganang diberi kekuatan dan kita nanti bisa menemukan semuanya siapapun rekan-rekan siapapun semoga aja bisa menolong mas ganang untuk sendirian itu rasanya berat sekali ini Abah Baru merasakan sangat-sangat luar biasa beratnya karena banyak sekali yang menjaga-menjaga beliau yang menahan beliau mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya karena Abah udah belum bisa untuk melanjutkan lagi dengan kondisi Abah yang lumayan ini jantung Abah berdetak kencang sekali karena tanpa sadari Abah masuk ke sana terima kasih untuk seterus semuanya yang selalu kasih doa buat Abah salam sehat salam bahagia tanpa batas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati